Memanfaatkan tren tanaman hias sejak awal pandemi COVID-19, kelompok wanita tani seri rejeki Adipuro yang ada di Desa Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, mengembangkan budidaya aglonema sebagai komoditas unggulan. Bahkan kelompok wanita tani seri rejeki Adipuro kini tengah bersiap memenuhi pasar ekspor 10.500 batang aglonema ke Turki. Di sejumlah daerah merawat tanaman hias menjadi salah satu tren yang cukup menyita perhatian di awal terjadinya pandemi COVID-19, sehingga memunculkan potensi besar pengembangan tanaman hias di banyak daerah, termasuk di Lampung. Salah satunya di Desa Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, di mana kelompok wanita tani seri rejeki Adipuro mengunggulkan tanaman hias jenis aglomena, bahkan membentuk kawasan wisata aglomena di daerah tersebut. Termasuk menjadikan aglomena sebagai komoditas ekspor, yang menarik seiring berkurangnya tren tanaman hias di tanah air, permintaan ekspor justru semakin meningkat. Berawal dari hanya mengekspor 3 batang tanaman hias di tahun 2020, yang dihargai antara 2 hingga 3.000 rupiah per batang, meningkat menjadi 245 batang pada tahun 2021. Hingga kini kelompok wanita tani yang beranggotakan 99 orang tersebut, tengah bersiap mengekspor 10.500 bibit aglomena ke Turki, yang per batang dihargai 5.000 rupiah. Guna mendukung upaya ekspor tanaman hias, karantina pertanian Lampung pun telah memberikan pelatihan kepada kelompok wanita tani seri rejeki. Agar produknya bebas dari organisme pengganggu, hingga meresmikan karantina mandiri di lokasi budidaya aglomena di Trimurjo untuk mempercepat proses ekspor. Kini kelompok wanita tani seri rejeki tengah bersiap memenuhi permintaan ekspor dari Amerika Serikat, Portugal, Singapura, Kanada, Belanda, Malaysia, Indonesia, Norwegia, Kuwait, dan Jerman. Guna memenuhi hal tersebut, kelompok itu membenahi sejumlah hal. Mulai budidaya, pembersihan organisme pengganggu tanaman, hingga pengemasan sebelum melakukan ekspor. Terima kasih kerana menonton!